Satukan hati menuju Klungkung, masyarakat sejahtera Ini pertempatan dengan hari kemerdekaan RI Hari ini kita keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Klungkung Akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Yang belum mendapatkan bantuan sama sekali maupun yang bantuannya terputus Jadi apa yang kami lakukan di Klungkung ini merupakan inisiatif bagi kita semua Di tengah-tengah warga kita yang banyak PHK yang putus pekerjaan maupun dirumahkan Mewujudkan rasa syukur kami, kami masih mendapatkan nafkah pada hari ini Kami semuanya mengisipkan sebagian kecil Kalau saya katakan sebagian besar salah lebih Sebagian kecil dari pendapatan kami Nah kalau nanti pandemi ini masih mudah-mudahan tidak Maka kami katakan bahwa ini adalah tahap pertama Dan ke depan kalau kami masih ada pendapatan Maka kami pun mungkin ada tahap kedua dan seterusnya Itu pun nanti semua berdasarkan kerelaan daripada ASN dan kita-kita semua Nah perlu saya sampaikan bahwa dari bantuan atau sumarang kita rela Tetapi kami kemarin mencoba mengatur berdasarkan golongan Itu terkumpul paket di mana isi paket itu adalah 5 kg beras Dan 250 gram ya garam beriodium produk lokal Jadi berasnya beras lokal, garamnya garam beriodium pusabe Jadi ini semuanya lokal sehingga pemberdayaan lokal untuk putaran uang juga ada disini Jadi total paket yang terkumpul adalah 10.285 Bisa dikalikan ya Kalau berasnya harganya rata-rata 10.000 Tapi kita di KUD kita belinya lebih murah dari itu Karena selama ini program Bima Juara yang kita kembangkan di KUD Membuat KUD mampu menjual beras lebih murah daripada harga umumnya Nah jadi jangan khawatir, jangan berpikiran negatif Nanti ya bahwa pengadaan beras yang di brentap kelungkung ini ada markup dan lain sebagainya Nanti bisa dicek semuanya Sebelumnya kita memang sempat mengumpulkan Kepala desa dengan zoom meeting Jadi tujuannya adalah untuk mencari data berapa warga kita yang perlu dibantu Karena selama ini sering sekali bantuan datang, data kita tidak siap Nah sekarang kita benar-benar sudah siap data Dan mudah-mudahan ini tidak mau perubahan Dari data yang masuk dari desa Maka total usulan warga kita yang wajib dibantu Ya itu sebesar 15.988 Jadi yang kita bantu Bantu ini kan satu paket kan Ya satu paket Kalau keluarganya 10 orang misalnya itu satu hari tidak cukup Nah tentu bantuan untuk kecukupan mereka satu hari, dua hari Mungkin ke depan kalau ada bantuan lagi mereka akan dapatkan lagi Nah jadi yang belum dibantu itu 5.703 Dan ini kami membuka ruang, muka pintu bagi para donator nanti untuk melakukan bantuan Sehingga sisanya ini kita bantu Nah kalau 15.000 ini semua sudah dibantu Maka ada bantuan lagi Maka kita kembali ke bantuan yang pertama Ya Nah jadi demikian yang perlu disampaikan Dan hari ini akan saya diserahkan dan lepas secara simbolis Beras ini untuk diserahkan kepada para perbekel Nah sehingga nanti diteruskan kepada warganya Kepada warganya yang berhak, berima Demikian ya Terima kasih Om Santi 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 Om Salam Gemas Santi Terima kasih Terima kasih